Halo Halo semua ketemu lagi sama gue Yozora di video kali ini guys gua mau bahas all about equipment guys ini request dari Om Nangka dia PM gua sebenernya udah lama banget tapi gue baru bisa bikin kontennya hari ini karena gua banjiran guys tiga hari terus terus media gua petur putus tau sendirilah terus media ya terus udah selesai banjir gua malah sakit seminggu lebih nah akhirnya ya baru hari ini gua bisa ngebahas konten ini tapi di sini gua nggak bakal ngebahas satu persatu hero ya kayak misalkan hero ini murphiro pakai grup apa lilan pakai kelapa gua nggak bakal bahas kayak gitu tapi gua bakal karena kalau gua bahas kayak gitu guys nanti begitu ada hero baru gue yakin temen-temen bakal kebingungan lagi lu bakal kebingungan lagi gua oh ini hero baru gua pakai netup apa ya kayak gitu emang itu menguntungkan sih buat gua konten kreator ya begitu ada hero baru gua tinggal review nanti temen-temen pada ngeliat lagi gitu tapi gua nggak mau konten gua tuh cuma sekedar nyari keuntungan gua pengen konten gua tuh bisa mencerahkan temen-temen semua nah maka dari itu di video kali ini gua mau ngebagiin tips eh bukan ngebagiin tips lah sharing gimana cara pikir gua adalah menentukan ekip yang gua pakai di hero-hero gua guys nah untuk menentukan Hai aduh agak binden nih gua nah untuk menentukan eh ekip apa untuk hero apa kita perlu bagi hero-hero ini jadi beberapa kategori guys di sini gua bagi jadi tiga kategori yang pertama damage dealer yang kedua tanker yang ketiga support nah di video ini gua khusus cuma bahas damage dealer aja guys nanti tanker sama support gue lanjutin di video selanjutnya biar videonya nggak terlalu panjang Oke langsung aja yang pertama ya guys damage dealer nah untuk damage dealer ini guys kita mesti bagi lagi guys jadi beberapa kategori di sini gua bagi jadi tiga lagi yang pertama kategori full-attack non-critical jadi hero-hero ini sebenarnya bisa aja dipakai critical cuma nggak efektif terus kategori yang kedua itu hero-hero critical jadi hero-hero yang main attack speed atau basic attack pertama gua bakal bahas yang attack atau non-critical dulu ya Hai hero-hero attack non-critical ini adalah hero-hero yang contohnya kayak look guys si look ini kalau kalau temen-temen lihat talentnya ini skillnya ini dia berubah jadi true damage jadi si look ini nggak bisa critical lagi jadi kalau kita pakai critical bisa kayak bisa-bisa aja tapi nggak bakal efektif lebih efektif pakai attack nah hero-hero ini contohnya juga kayak sekurian hati ini bisa gak sekurian hati pakai critical bisa-bisa aja tapi itu nggak ngaruh ke hatinya cuma harus ke sisanya jadi kalau kita pakai naked critical itu nggak bakal efektif guys Hai nah itu hero-hero attack atau non-critical ya kalian bisa kalian bisa cek sendirilah kayak si look si skur gitu ya Senway misalkan walaupun bisa Senway juga dipakai critical bisa-bisa aja tapi hasilnya enggak terlalu efektif nah yang kedua ini hero critical hero critical ini ada banyak jelas banget ya guys misalkan kayak botmark taylor itu anda jelas tuh di skillnya atau kayak taylor lah misalkan dia skillnya itu butuh critical strike supaya bisa ngeredus defense musuh ya kan eksklusifnya juga ada critical red taylor juga sama dia critical damage bahkan disini ditulisin ya di deskripsinya direkomendasikan untuk menggunakan equip critical red katanya nah tapi hero ini cocok banget pakai equip critical tapi ada ada beberapa hero yang mungkin kalian kebingungan contoh kayak sorieta murphyro gitu ya rakana mereka ini kan enggak punya enggak punya critical ya gilnya Hai mungkin kalian bertanya-tanya ini bagus pakai apa Bang pakai attack apa pakai critical untuk hero-hero yang modelnya kayak gini yang kayak rakana ke sorieta yang dia enggak enggak keblokir criticalnya kevok kalau kayak lu kan tadi keblokir kalau skurkan memang enggak keblokir tapi hatinya yang keblokir kan enggak bisa pakai ekip critical nah kalau untuk kayak sorieta rakana itu kan dia enggak diblokir nih kayak murphyro mereka kan saja pakai critical dan ini udah gua tes kalau kita pakai ekip critical itu damage lebih tinggi guys daripada kita pakai full attack walaupun kalau pakai full attack itu lebih stabil ya kemarin gua buat tes lebih dari 20 kali 30 kali mungkin Hai gua tes pakai sorieta dan rakana Nah kalau pakai full attack damage sorieta dalam satu menit ke Cinsaro level 15 itu damage-nya sekitar kalau pakai full attack yaitu cuma 4,1 4,2 4,3 gitu tapi stabil dia disitu-situ aja nggak mungkin turun di bawah empat itu enggak pasti stabil karena full attack tapi kalau gue pakai critical 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 damage itu damage-nya bisa peak sampai 4,8 m 4,9 m malah beberapa kali nyampe 5 5,1 gitu 5,1 m walaupun terkadang juga ada cuma 4,3 karena critical ratenya gua settingnya enggak terlalu tinggi cuma 50 persenan doang jadi kadang kritika keluar terus kadang enggak gitu kadang ada bolongnya jadi memang kalau pakai critical damage ekipnya dia jadi enggak stabil tapi kalau Hai masalah outputnya itu jauh lebih tinggi pakai ekip critical Nah jadi temen-temen Hai kalau kebingungan ini hero contoh kayak Ravena kemarin gitu ya ini pakai apa Bang ekipnya pakai attack atau pakai critical damage saran gua pakai critical guys gua udah testing dan hero-hero kayak gini bagusnya pakai critical full attack itu khusus memang hero-hero yang enggak bisa critical aja Emang udah di sistemnya by design itu enggak bisa critical bukan berarti kalian enggak bisa pakai ya bisa pakai tetap bisa keluar skill-skill yang lain cuma skill utamanya yang paling pentingnya justru enggak bisa keluar critical dan itu bikin nggak efisien Hai Nah kalau ada temen-temen yang nanya Bang critical rate berapa yang maksudnya minimalnya berapa nih biar afdol gitu ya untuk critical rate gua udah tes beberapa kali kalau di bawah 50% guys itu rugi main critical damage kalau kita full ke critical damage kita main critical rate cuma 40% langgaplah ya itu kita malah rugi malah lebih bagusan main full attack sekalian tapi kalau critical rate kalian di atas ya sekitar 55% lah ya 55% 60% enggak usah terlalu tinggi sampai 70% itu enggak usah lah 65% lah cukup lah paling tinggi nah itu kalau main full critical udah boleh karena outputnya itu bakal lebih tinggi daripada full attack jadi pastiin kalau kalian dengan momen critical rate momen critical damage pastiin critical ratenya itu lumayan tinggi ya 55% lah tidak kena kalau hero-hero kayak si botmark ini dia akan ada-ada built-in critical rate nih ya kalian enggak perlu tinggi-tinggi amat lah kandasih udah ada 22% kalau plus 20 ya jangan plus 30 sayang guys ini kan heronya non SSS batunya juga nyarinya susah plus 20 aja cukup nah ini dapet karet 22% sama dari sini kalau ngesal dapat lagi 7% jadi 29% kalian bisa tambahin aja nggak usah gede-gede kayak 30% lagi udah udah cukup dan nggak usah terlalu tinggi nah fokusnya ekip sisanya fokusin ke critical damage bolehlah teks sebagian ya kalau dapet kalau bisa dua-duanya atek lebih tinggi letaknya makin tinggi critical damage makin tinggi makin bagus nah ini yang terakhir adalah damage dealer tipe attack speed guys kalau kalian kebingungan hero-hero attack speed tuh kayak gimana nih contohnya kayak emak dia pasti ada ada kode ada apa ya ada deskripsinya lah kayak dia butuh kayak gini nih semakin tinggi attack speed emak tembakannya nambah satu crossbow gitu kan ini berarti jelas kita harus main attack speed nah hero-hero kayak gini wajib kalian pakaiin glutoni wajib banget pakai glutoni supaya attack speed tinggi dan glutoni itu enggak cuma nambah text speed kalau kalian lihat di sini glutoni juga ningkatin basic attack damage jadi hero-hero yang main basic attack damage itu boleh dipakai glutoni misalkan kayak kalaza kalaza kan sebenarnya tipe critical nih dia kan tipe critical karena dia butuh critical supaya pasifnya keluar kan nah tapi kalau kalau kalian misalkan nggak punya ekip critical yang cocok gitu kalian mau apa namanya alternatif lah pakai glutoni itu enggak apa-apa yang penting critical rate tinggi juga kayak gua disini misalkan ya buat tangannya gua pakein critical rate karena gua nggak punya ekip critical lagi critical nya gua pakein buat hero-hero lain akhirnya kalaza sebagai alternatif gua pakein kayak gini guys dan ini critical nya keluar terus karena ya Kak si kalaza kan critical rate nya tinggi juga dia walaupun masih plus 10 ya tapi critical rate nya udah lumayan udah tembus 60% ini enggak cuma kalaza nih misalkan contoh kayak frigor ya frigor gua masih gembel guys belum gua upgrade nah si frigor ini kan butuh critical dari skill pasifnya guys ini wajib banget pakai critical kalau si frigor critical keluar maka pukulan selanjutnya dia nembak musuhnya banyak kan nembak tiga nih Hai tambahan ya jadi dia mukulnya langsung banyak musuh nah kita perlu critical rate setinggi-tingginya akan sebisa mungkin lah mungkin 70%an ke atas kalau bisa nah tapi di satu sisi kan kita butuh attack speed juga nih supaya ininya keluar teruskan walaupun disini ada cooldown tapi kalau eksklusifnya diambilkan cooldownnya hilang nih nomor cooldown Hai ini juga enggak ada salahnya buat alternatif pakai glutoni terus hero apa lagi yang pakai pakai SPD misalkan azena nih ya Hai azena kill pasifnya nih disini ketika attack speednya si azena melebihi 600 maka ada tambahan efek nih dia nembakin light speed peluru light speednya nembakinnya tiga nah kayak gitu itu kurang lebih ya jadi dengan kayak gini harapan gua temen-temen semua udah tahulah jadi tahu gitu dari jadi tercerahkan hero ini harus pakai equip apa Hai dan untuk semua damage dealer guys pastiin helm sama sepatunya itu pakai opsi attack persentase ya sedangkan untuk tangan khusus tipe hero yang main critical itu kita bisa pakaiin critical damage atau critical rate ya kita sesuaiin aja lama keadaan tapi untuk hero yang main attack speed atau hero yang main attack non-critical itu wajib banget semua ekip yang dibawah tangan sarung tangan helm kaki itu wajib pakai attack persentase Hai Nah kalau temen-temen butuh video yang lebih detail untuk setiap hero misalkan kayak ema nih ema oke dah pakai glutoni tapi dua pisenya lagi pakai set apa Bang nah kalian bisa lihat konten gua sebelumnya yang gua bahas detail satu persatu hero ya di situ gua ada bahas ema gua bahas Billy Hudson dan itu semua udah gua rangkum jadi satu playlist kalian tinggal lihat aja playlistnya hero guide kalian bisa lihat di situ emang gua belum buat banyak sih tapi gua bakal bikin lebih banyak lagi video-video kayak gitu di video ini gua cuma bahas ininya aja ya apa namanya rumusannya rumusan cara cara mengequipkan hero gitu ya yang gua pakai gitu sesuai dengan apa yang gua pikirkan gitu kalau kalian mau detail ke video yang itu aja itu lebih detail lebih lengkap semua commander prototype semua dibahas disitu bahkan testingnya juga ada di video-video itu perbandingan-perbandingan Hai jadi kalian kalau mau cek detail bisa klik aja disitu nah kurang lebih gitu guys cara buat ekipin hero kalian jadi kita berpatokannya ke itu aja untuk awal-awal ya kita berpatokannya ketat ke kategori itu pertama eh Hero ini tipe attack atau tipe critical atau tipe attack speed Nah kita mulai dari situ dulu guys supaya kita gampang buat nentuin hero ini pakai equip apa Nah kalau kalian mau masih bingung mau tanya-tanya komen aja nggak papa pasti gue bales Hai nanti untuk yang tanker sama support gua bahas di video selanjutnya di part 2 Oh kalian suka jangan lupa di like dan di subscribe Oke see you guys abone ol